Nagita Slavina bangga keluarganya disebut baik oleh Fuji Utami alias Fuji. Seperti yang kita ketahui kebaikan Raffi Ahmad tak perlu diragukan lagi. Kini giliran Fuji yang memuji kebaikan suami Nagita Slavina tersebut. Hal ini terjadi saat Fuji menjadi bintang tamu di acara kanal YouTube BTV bertajuk, Trick Talk, yang dipandu oleh Denny Cagur dan Ummi Kuari. Ketika berada di acara ini, Fuji sempat diberikan pertanyaan oleh Denny Cagur mengenai siapa artis yang menurutnya memiliki karakter positif. Kalau Fuji siapa coba? Kamu kan banyak nih kenal artis? Tanya Denny Cagur, dikutip dari potongan video TikTok Chorya Kuino, Jumat, 2 Agustus 2024. Fuji belak-belakan menjawab apabila menurutnya artis yang memiliki karakter positif adalah Raffi Ahmad dan keluarganya. Yang green flag ya Ransfamilisi, A. Raffi dan keluarganya, jawab Fuji. Wizuriati ini membeberkan apabila Raffi Ahmad dan keluarga memiliki sifat yang sangat baik dan ramah. Oh Raffi, kenapa? Tanya Denny Cagur. Baik banget, baik banget, jawab Fuji. Hambel banget ya keluarganya, timpal Ummi Kuari. Hambel banget, imbu Fuji. Selain itu, Raffi Ahmad dan keluarga juga sangat suportif, bahkan tak segan memberikan bantuan dan selalu membalas pesan WhatsApp kapanpun itu. Terus kalau kita perlu apa juga disupport, terang Denny Cagur. Disupport, dibantuin, mau di WhatsApp jam berapapun dibalas. Gila baik banget sih, jelas Fuji. Mendengar penuturan Fuji, Denny Cagur tak menampik apabila Raffi Ahmad merupakan salah satu artis yang memiliki karakter positif. Kalau gue iya Raffi, ujar Denny Cagur selain itu seperti kebanyakan orang, selebgram Fuji Utami alias Fuji An suka ngemil makanan ringan alias snack. Di sebuah video, Fuji Utami menjelaskan snack yang saat ini sedang menjadi kegemarannya yang disantapnya untuk menemani rutinitasnya sehari-hari. Fuji Utami menyadari banyak kegiatan yang dilakukannya setiap hari, mulai membuat konten untuk media sosial hingga syuting. Oleh karenanya, Fuji Utami merasa perlu membawa camilan. Camilan yang biasa dibawa Fuji Utami adalah Majos. Banyak snack jadul yang dikemas dengan rasa modern, mulai Lidhi Lidian hingga Pilus Cikur yang masuk dalam list camilan favorit Fuji Utami. Camilan favoritku ini dari Majos yang variannya lengkap banget, ada Macaroni, Pilus Cikur, Kripik Tempe, Basreng, sampai ada Lidhi Lidian, kata Fuji Utami di video yang diunggahnya di akun media sosialnya. Ini bisa menemaniku dan bisa dibawa kemana saja. Lanjutnya, Yanwar Prakoso, social media specialist, mengatakan, pihaknya menghadirkan camilan jadul dengan cita rasa yang modern. Camilan atau makanan ringan dalam kemasan asli solo di bawah CV Aneka Cemilan Indonesia yang juga khas Indonesia, bisa dibilang camilan jadul, kata Yanwar Prakoso. Camilan jadul ini dihadirkan dengan rasa modern dan unik dengan kemasan jumbo standing pouch yang memberikan pengalaman baru dalam menikmati camilan. Fuji Utami menyatakan, saat ini comfort fold-nya adalah snack tersebut karena bisa dibawa kemanapun. Ia juga terkesan dengan bumbu yang melimpah dan membuatnya ketagihan. Ini tuh camilan comfort fold-ku dan menurut aku.